Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel aku miska Natalia Oke kali ini aku mau sharing tentang potong rambut nah pertama aku mau sharing caranya pegang gunting dulu ya Nah kayak gini nah ini untuk gunting potongnya nah kayak gini ya pertama aku mau sharing untuk gunting yang modelnya kayak gini dulu kayak gini-gini ini ya kayak gini nah pertama untuk pegang guntingnya jari manis nah sama jempol nah kayak gini ya bukan kayak gini ini salah ini nggak kayak gini nah jadi jari manis ini kayak gini nah kayak gini nah pegangnya kayak gini Hai kelihatannya jelas ya nah kayak gini ini dua jarinya disini nah harus sejajar kayak gini nah jari manisnya kayak gini jari tengah sama terunjuknya kayak gini nah kayak gini ya pegangnya kayak gini nah kayak gini untuk sisir usahakan sisirnya yang kayak gini nah sisinya satunya sini rapat sininya agak benggang-benggang kayak gini ya Nah untuk pegang sisirnya jepit ke jepit ke jepit ke jempol kayak gini biasa untuk pegang sisirnya kayak gini nah sebentar Nah untuk guntingnya seperti tadi ya kayak gini pertama aku akan sharing pegang sisir sama gunting kayak gini nah nah kayak gini nah cara pegangnya ada dua macam pegang guntingnya nah kayak gini pertama temen-temen bisa genggam kayak gini langsung nah Hai gini Hai nah jelas yang kayak gini nah gini langsung genggam gini atau cara yang kedua kayak gini Hai gini ya ini gini nah ini kayak gini jadi lurus kayak gini nah nah perhatiin jarinya ini tetap ini tetap masuk kayak gini nah jadi buat teman-teman yang baru pertama belajar potong belajar karting Oh senyamannya aja sih ya senyamannya aja mau digenggem langsung kayak gini boleh atau mau langsung di taruh kayak gini boleh senyamannya aja sih kalau pegang sisirnya tetap ya kayak gini nah misalnya sisir kayak gini oke ini yang gunting biasa sama aja sama yang gunting untuk penipis untuk penipisan nah kalau untuk penipisan ini ini saya pakai yang yang geriginya satu nah kayak gini sama pegangnya kayak gini juga nah ya terserah teman-teman mau nyamannya kayak gini boleh atau yang kayak gini nah atau yang kayak gini senyamannya aja sih oke jelas ya next untuk pegang rasor nah ini rasor kayak gini nah ini ya sama tetap pakai jari manis nah kayak gini pegangnya gini pegangnya gini boleh atau teman-teman motar kayak gini boleh seperti ini atau seperti ini nah untuk cara potongnya sama kayak gini sisir 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 nah gini atau gini seperti ini atau seperti ini oke jelas ya terus untuk clipper nah untuk barber ini biasanya untuk potongan cowok ya nah ini untuk potongan cowok pegangnya seperti ini gengem nah rapet ya bukan seperti ini no nah jangan kayak gini ya jangan seperti ini pegangnya jangan seperti ini jadi gengem kayak gini nah oke nah kayak gini sisir usahakan gini nempel nah jangan kayak gini jangan kayak gini nah yang benar kayak gini nah nah atau untuk berdiri sisirnya namunnya kayak gini nah nah kayak gini ya jelas ya kayak gini untuk posisi tidur kayak gini nah jangan kayak gini ya ini salah kayak gini ini salah atau kayak gini ini salah oke ini untuk yang clipper pegangnya kayak gini oke oke makasih aku udah selesai sharingnya tentang cara-caranya pegang gunting dulu oke next aku mau langsung praktekin untuk potong rambutnya oke stay tune makasih assalamualaikum bye selamat menikmati